Hadirin dan juga para pemirsaan yang berbahagia Untuk memberiakan acara pada malam hari ini Kita berjumpa bersama Pagelaran Seni Tradisional Jawa Timur Lepruk Mustika Budaya Dewa Pimpinan Cak Sugeng Purwato dengan koordinatornya Cak Saleh Nurudin Dengan alamat desa Terujo Kecapotan Prigen Kaupaten Pasuruan Hadirin dan juga Bapak Ibu sekalian para pemirsaan yang berbahagia Di sini telah kami persiapkan acara demi acara untuk menghibur Anda semalam suntu Namun sebelum itu, kita sebagai warga negara kesatuan Republik Indonesia Patutlah kita mengenal segerisus mengamalkan apa yang terdapat di dalam lambang negara kita tercinta ini Namun dari itu, dengan bangga hati Atas nama keluarga besar Lutruk Mustika Budaya Akan mempersembahkan sebuah peragaan Buru Garuda Merdeka atau mati Itulah seboyan dan semangat arek-arek Surabaya Di dalam merebut kemerdekaan Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa Pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 Bangsa Indonesia telah mampu menggugir sejarah yang sangat berarti bagi seluruh rakyat Indonesia Di saat itu pula berkemandanglah proklamasi kemerdekaan Indonesia Suasana haru dan air mata yang bercucuran membasahi bumi perciwi tercinta ini Sebagai tonggak sejarah perjuangan bangsa yang tidak akan terlupakan selama-lamanya Di sana-sini terdengar suara pekik perjuangan Merdeka! 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 Di saat itu pelasang Garuda berdiri dengan gagahnya Kepala selalu menengok ke kanan yang berarti Bangsa Indonesia bercita-cita luhur Selalu ingin maju untuk mesejahterakan rakyatnya Sayap selalu mengembang terbuka Tiap-tiap sayap berjumlah 17 yang mempunyai arti tanggal 17 Bulu ekor berjumlah 8 menunjukkan bulan Agustus Bulu kecil di leher berjumlah 45 menunjukkan tahun 1945 Dua kaki Garuda mencekram sebuah bangsa Indonesia Karena bangsa Indonesia terdiri dari berbagai ragam suku bangsa Bahasa, beranaga budaya, dan agama Tetapi bangsa Indonesia tetap satu jua Dengan semangat Dengan lima perisai di dandanya Terbang tinggi dalam bebas tanpa batas Melindungi petani, nelayan, ulama, umaro, dan lain sebagainya Dan seolah-olah dia berkata Jaya lah bangsa ku Jaya lah rakyat ku Dan jaya lah Indonesia ku Bersatulah rakyat ku Bersatulah bangsa ku Merah darah ku Putih tulang ku Wahai generasi ku Warisilah semangat para pejuang-pejuang dengan membangun bangsamu Membangun desamu dan membangun jiwamu Untuk Indonesia Untuk mengisi alam merdeka Marilah kita isi dengan karya-karya nyata Karena hanya engkau lah yang mempunyai falsafah Pancasila Satu Ketuhanan yang Maha Esa Ketuhanan berasal dari kata Tuhan Ialah Allah Pencipta segala yang ada dan semua makhluk Yang Maha Esa berarti yang Maha Tunggal Tidak ada sekutu Esa dalam zatnya Esa dalam sifatnya Esa dalam perbuatannya Jadi Ketuhanan yang Maha Esa mengandung pengertian dan keyakinan Adanya Tuhan yang Maha Esa Pencipta alam semesta Beserta isinya Dua Manusiaan yang adil dan beradab Manusiaan berasal dari kata manusia Yaitu makhluk berbudi yang memiliki potensi pikir Rasa Karsa dan cipta Adil mengandung arti bahwa suatu keputusan Dan tidak akan didasarkan atas norma-norma yang objektif Tidak berat sebelah dan sewenang-wenang Beradab berarti berbudaya Bertatang ramah sesuai norma sosial dan kesusiaan atau moral Tiga Persatuan Indonesia Persatuan berasal dari kata satu yang berarti utuh tidak terpecah belah Yaitu bersatunya berbagai ragam corak yang beraneka ragam menjadi satu kebulatan Empat Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan Kerakyatan berasal dari kata rakyat yang berarti sekelompok manusia Yang terdiam dalam satu wilayah tertentu Hikmat kebijaksanaan berarti penggunaan pikiran atau rasio yang sehat Dengan selalu mempertimbangkan persatuan dan kesatuan bangsa Jujur dan tahu jawab Serta didorong oleh etikat baik sesuai dengan hati nurani Permusyawaratan adalah suatu tata cara khas keperibadian Indonesia Untuk merumuskan atau memutuskan suatu hal Berdasarkan kehendak rakyat hingga tercapai Kebulatan pendapat atau mufakat Perwakilan adalah suatu sistem turut sertanya Rakyat dalam kehidupan bernegara dilakukan dengan melalui badan-badan perwakilan 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Keadilan sosial berarti keadilan yang berlaku dalam masyarakat di segala bidang kehidupan Baik material maupun sepiduang Oleh karena kehidupan manusia itu meliputi kehidupan jasmani dan rohani Maka keadilan itu pun meliputi keadilan dalam pemenuhan tuntutan-tuntutan hakiki Bagi kehidupan jasmani dan rohani Demikian pengertian singkat dari Pancasila sebagai dasar negara Dan keluarga besar Lutruk Mustika Budaya ikut serta dalam mengamankan dan mengamalkan Pancasila Akhirnya kami dengan rendah hati menyampaikan terima kasih Kepada Bapak Sohibul Haja beserta seluruh keluarga Akhiran Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia Sebelum Anda menyaksikan penampilan dari seniwati-seniwati Mustika Budaya Untuk acara pembuka Hadirin sekalian kami ajak untuk menyaksikan Kur bersama sebagai lampang kejayaan Mustika Budaya Ustika Budaya Terima kasih. 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 Terima kasih.